musik susunan pemain dari kesebelasan Perseru Badak Lampung dimana menyusun ada Yusron disana, ada Golef sedangkan ini dia, dapak pertama pertandingan Perseru Badak Lampung MC selamat pertandingan, selamat penyaksikan selamat mencari ada Arin William masih kontrol, ada Irvan Caya disana kembali lagi ke Arin William dari tengah lapangan masih ada Arin William kepada Rahmat Irianto yang kali ini ditempatkan di belakang kiri dan langkah saja kita lihat, tendangan sudah dilakukan dan gagal tipis dari sisi kanan akan dilakukan oleh para pemain Perseru Badak Lampung dan kita lihat dalam gerak lambat Mark Quintos bagaimana tendangannya sangat tipis dan mengenai tiang luar dari gawang Perseru Badak Lampung yang dijaga oleh Miss Warsaputra ini sudah pertarungan tim atas tempatan bawah ini kali ini Irvan Caya lapas dari jebakan omset apakah berhasil dan bola dibuang saja oleh para pemain dari kesebelasan Perseru Badak Lampung dan mengakibatkan menjangkau bola Tavianus Fernando merangsik dari sisi sebelakir pertahanan Perseru Badak Lampung kepada siapa? ada Irvan Caya apakah Irvan Caya dan bola ternyata masih melenceng ke sisi 28 babak pertama di pekan ke-34 atau pekan ke-34 dan kali ini ada peran Diyun Yudhya disana apakah berhasil melakukan Abu Risal Molana bola berhasil ditangkap oleh Miss Warsaputra tendangan yang sangat lemah dari ada disana Diyogu Kampos bagaimana Diyogu Kampos kepada Diyogu Da Silva apakah lepas dari jebakan omset ya Diyogu Da Silva Diyogu Da Silva dan kagal sayang saudara-saudara kita lihat bagaimana dalam gerak lambat Diyogu Da Silva mencoba mengecoh tetapi tangkapan Yusron bola berhasil digagalkan kembali bagaimana dengan Irvan Jayat kepada Diyogu Kampos Arin William mengenai tiang gawang dan mengakibatkan setelah mendapatkan umat dari Diyogu Kampos membentur Miss Targawang di sisi sebelah yang tidak jauh dari kotak penalti ini Ferandini akan melakukan tendangan atau Mark Wintos tendangan dan apakah ternyata berhasil diselamatkan oleh Abu Risal Maulana bola sempat lepas dari tangkapan penjaga yang di Lekono Mark Wintos hampir lepas dari tangkapan Miss Waresa Putra dan mengenai tiang gawang sebelah kiri dan berhasil diselamatkan oleh Abu Risal Maulana tadi andai saja ini terjadi gol maka ini adalah blunder yang kita lihat saja tenang bapak sudah dilakukan mengenai tiang gawang sebelah kanan dan bersama dengan itu Wasit Ogidwi Putra sudah meniup siapa yang dituju dan disana ada Irfan Jaya apakah berhasil menciptakan peluang kita lihat Irfan Jaya masih Irfan Jaya tendangan oh kagal dan masih melambung jauh di atas gerakan lambat Irfan Jaya berhasil lepas dari jebakan offset berhasil mengelabui 1-2 pemain dan melepaskan tendangan tapi sayang masih jauh di atas penjaga gawang Yusron Afafal sudah melakukan tendangan dan lemas saja dan ada nomor 27 dan akhirnya masuk saudara-saudara gol diciptakan oleh Auliah Hidayat pada menit ke 58 babak kedua memanfaatkan bola muntah awal yang tidak baik bagi kesebelasan Persibat Surabaya kita lihat lepas sendiri Auliah Hidayat dan dengan mudahnya menjebol gawang Miss Warsaputra di menit ke 58 ya 0-1 tim Persibat Surabaya kalah sementara masih Randi Irfan kembali kepada Davida Silva dan penalti ternyata handsball dilakukan oleh Auliah Hidayat sang pencetak gol ya kita lihat bagaimana tadi Davida Silva iya jelas sekali handsball kanan-kiri dari meniup Auliah ngacang-ngacang melakukan tendangan dan masuk saudara-saudara satu sama skor Persibat Surabaya ternyata apakah protes atau bagaimana ternyata Wasaputra tetap menghasilkan gol tersebut dan artinya Persibat Surabaya berhasil tidak sah tapi oleh Wasid Okidwi Putra dianggap tendangan penalti Davida Silva tidak bermasalah dan gol satu-satu sisa 20 menit ke depan apakah skor ini akan bertahan memprotes keputusan Wasid tadi dan masuk saudara David Silva akhirnya berhasil menambah koleksi golnya 2-1 Persibat Surabaya unggul setelah menerima umpan crossing dan umpan dari Ruben Sanadi dan tanpa terkawal David Silva langsung menjebol gawang dari Yusron Afafa 2-1 Bajul Iju unggul atas kesebelasan Perseru Badak Lampung FC ancang-ancang Davida Silva tendangan sudah dilakukan dan jatuh ke dalam pelukan penjaga gawang Yusron Afafa dan bersama dengan itu Wasid Okidwi Putra sudah meniup peluang panjang babak kedua dimana kesebelasan Perseru Surabaya berhasil unggul melalui 2 gol yang diciptakan oleh apapun makanannya siapapun kita semua diterima apa adanya